Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Infinix dengan seri Hot 10S jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google-nya dengan sangat mudah sekali tanpa harus menggunakan 6 jari, biar tidak ribet kita gunakan komputer saja dan tentu saja kita membutuhkan kabel data langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan sebelumnya, untuk handphone ini bisa kita lepaskan dulu kartu SIM-nya agar handphone tidak terkoneksi ke jaringan internet kemudian untuk Wi-Fi-nya juga kita putuskan dulu jika handphone ini sudah terkoneksi ke jaringan internet via Wi-Fi setelah semua koneksi internet kita matikan, baik data ataupun Wi-Fi langsung kita matikan handphone ini, tekan tombol power kemudian kita pilih menu matikan daya kita tunggu sebentar, setelah handphone ini off atau mati kita akan bergabung sekarang dengan tampilan Windows kita dan untuk tool-nya disini sudah aku siapkan ada MTK-GSM Sulteng versi 1.3.4 Rev 2 jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan tool ini bisa langsung download saja link download-nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi oke lanjut kita ekstrak file-nya klik kanan kemudian ekstrak saja disini untuk password ekstraknya adalah magelangflasher jadi huruf kecil semua M-A-G-E-L-A-N-G-F-L-A-S-H-E-R kalau sudah kita ketikkan passwordnya magelangflasher kita klik OK saja kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai kalau sudah selesai proses ekstraknya akan muncul folder hasil ekstraksing filenya tadi kita buka foldernya lalu untuk menjalankan tool ini tinggal kita klik dua kali saja file MTK-GSM Sulteng V1.3.4 sampai toolnya berjalan jadi langkah awal sebelum kita eksekusi adalah menginstall driver langsung saja bisa kita klik menu install driver dan kita tunggu sebentar sampai drivernya terinstall setelah drivernya terinstall kita bisa masuk ke menu order kemudian karena untuk merek Infinix tidak tersedia disini maka kita pilih yang paling atas yaitu kita pilih auto selected model tinggal kita klik saja di bagian auto selected model dan di sebelah kanan bawah untuk operasinya kita pilih yang iris FRP new OS iris FRP new OS kemudian klik saja tombol atau menu execute nya sampai muncul keterangan waiting for device connection dan sekarang kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kalau handphonenya sudah terbaca lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sebentar untuk prosesnya ini cukup cepat saja sudah selesai muncul keterangan all is done yang artinya bypass akun Google FRP pada Infinix Hot 10s ini sudah selesai namun handphone tidak menyala otomatis kita harus menyalakan handphone ini tekan dan tahan saja tombol powernya sampai muncul logo Infinix di layarnya kemudian kita letakkan dulu kita tunggu sampai proses loadingnya selesai banyak teman-teman yang bertanya jadi MTK GSM Sultan Tool ini bisa berjalan pada Windows versi berapa saja kebetulan di sini aku hanya menggunakan Windows 10 dan pada Windows 10 bekerja dengan normal untuk Windows seri lain aku tidak tahu silakan teman-teman coba sendiri kemudian sekarang untuk proses loadingnya sudah selesai dan ini dia sampai di halaman tampilan selamat datang di Infinix Hot 10s ini tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu dengan posisi internetnya tidak terkoneksi ya perhatikan di halaman sambung ke wifi ini bisa kita lewati jadi yang sebelumnya sudah kita lakukan web data kemudian terkunci FRP di halaman sambung ke wifi ini tidak ada menu lewati setelah kita bypass FRP nya menggunakan GSM Sultan Tool halaman sambung ke wifi tadi bisa kita lewati tanpa harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet terlebih dahulu sekarang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan ini dia handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu ketika sudah masuk ke tampilan menu sekarang tinggal kita kembalikan lagi kartu SIM yang tadi kita lepas silakan bisa kembali untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler dijamin akun Google nya tidak akan terkunci lagi dan bagi seri lain atau merek lain handphone Android dengan chipset Mediatek bagi yang tidak ada mereknya yang tidak ada serinya pada GSM Sultan Tool tadi silahkan bisa masuk ke menu order kemudian pilih aja di bagian auto selected model dan silahkan dicoba untuk eksekusi kasusnya mudah-mudahan berhasil kebetulan untuk Infinix Hot 10S ini berhasil kita eksekusi menggunakan opsi menu order kemudian kita pilih auto selected model oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!